Taukah kamu siapakah ketua Roh Bito Alawiyah yang pertama sejak organisasi ini didirikan? Penasaran kan? Oke, mari kita bahas. Sosok yang pertama kali memimpin organisasi Roh Bito Alawiyah adalah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Shahab. Beliau lahir di Tarim Hadromud dan hijrah ke Tanah Jawa saat usia balik. Di Tanah Jawa beliau dikenal sebagai sosok ulama yang berjasa dan ikut andil dalam pendirian lembaga pendidikan di zaman kolonial Belanda yang bernama Jamiat Akhir dan Syarikat Islam. Beliau sangat aktif dalam pergerakan sosial kemasyarakatan sebelum republik ini berdiri. Lalu bagaimana sosok dan pemikiran beliau dalam pergerakan di era kolonial? Dalam sebuah catatan antropologi yang ditulis oleh sahabat beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Shahab yang berjudul Rehlatul Asfar. Habib Muhammad bin Shahab merupakan sosok orator yang ulung. Beliau pandai berbitado dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu dikala itu. Beliau juga memimpin Madrasa Jamiat Akhir selama beberapa tahun dan tatkala Robito Alawiyah didirikan, beliau lah yang terpilih sebagai ketuanya. Habib Abu Bakar bin Shahab menggambarkan sosok sahabatnya ini sebagai sosok yang memimpin tanpa harta. Seluruh hartanya diperuntukkan untuk pergerakan yang beliau lakukan. Bahkan ketika beliau memimpin Robito Alawiyah selama dua tahun, beliau sudah menderita sakit selama lima tahun dan akhirnya wafat di Surabaya dan dimakamkan di pemakaman Arab Bekirian. Jenazah beliau sebelumnya disolatkan di Masjid Ampel yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gersik. Kabar wafatnya beliau cepat tersebar ke berbagai penjuru. Ucapan belah sungkawa juga terus berdatangan. Bahkan syair-syair pujian kegigihan dakwah dan pergerakan Habib Muhammad dalam berjuang banyak diterbitkan. Salah satu diantaranya adalah pemuka Alawiyah di zamannya seorang mufti Tanah Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Dan semua itu terkumpul dalam edaran Majalah Arab Bekirah yang diterbitkan pada bulan September tahun 1930. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya.